Terima kasih. Ya ampun, kaget waktu dapet kabar dari Firly kalau dia gak berhasil buat ngumpulin temen-temennya. Dibilang bete, iya. Dibilang kesel juga iya. Tapi mau gimana lagi, waktu eksekusinya udah tinggal lusak. Yaudah deh, gini aja deh. Mas Untung, Mas Bayu. Kita stop dulu aja. Takutnya aku ganti treatment. Mas Untung, Mas Bayu, maaf ya. Ntar aku kabarin ya. Thank you. Di hari eksekusi pelamaran, saya melihat Firly sudah datang terlebih dulu. Dan kemudian saya melihat yang sedang cek sound bersama teman-teman dari audio. Cek, cek. Satu, dua. Cukup, cukup. Cukup ya? Aman ya? Yakin cukup. Ini show. Kita treatmentnya ada di sini, Pik. Iya kan? Audio trouble. Semua treatment kita hari ini berada di trouble. Nah ini jarak audio lu sampai mana? Kita pakai set kill sih sebenarnya di sini. Jadinya kita mungkin bisa menerim ke sana. Cuman kita nggak nyampe 100 meter. Teman-teman dari akustika ini mana nih? Masih di jalan, Mas, ya. Jalan ini di mana? Udah masuk tol sih. Hah? Udah masuk tol. Lalu mana? Jagorawi yang mau karas. Mereka dari mana? Ke Bonjuruk. Ke Bonjuruk. Oke. Sekarang masuk tolnya Jagorawi. Ini teman-teman audio udah setupnya. Iya. Iya kan? Ini jarang-jarang banget gue ngeliat topik. Udah, gue datang udah rapih semua. Karena kita berhubungan sama band yang sebelah sana juga antar kita harus take talk terus kita. Oh yang sebelah situ ya? Iya. Makanya kita. Mengingat ada perubahan treatment, akhirnya saya, kamu, dan tim kita langsung membahas tentang treatment baru. Ini kita lakukan untuk menghindari kesalahan pada saat eksekusi pelamaran nanti. Akhirnya, Mani sendiri akan jemput baca dulu kan janjian di depan. Ajak dulu ke dalam. Enjoy aja. Take your time, ya kan? Pokoknya kita komentasinya bayang handphone aja. Oke. Seharusnya kami latihan pada jam 11. Namun dikarenakan teman-teman dari akustik terlambat datang ke lokasi, akhirnya latihan kami pun harus mundur. Di dalam ikatan. Ikatan. Bentar, bentar. Coba ya. Coba, coba. Coba, coba, coba. Gak boleh, boleh. Yang terindah. Yang membuat. Ini refnya di sini ya? Nanti ada ref-refnya gitu, Mas. Jadi... Ini teman-teman juga bisa datang cepat. Masih kecepat-kecepat. Masih kecepat-kecepat. Masih kecepat-kecepat dulu. Jadi... Setengah jam aman? Masih aman. Aman ya? Karena kita emang harus berburu sama si sebelah. Siap. Itu artinya kalau sebelah lagi perform, kita bisa ngapa-ngapain dong? Mungkin bisa tembakan doang. Oh. Sama komitoring-nya. Siap. Waktu semakin siang, tim akustik belum juga tiba di venue. Kami cukup khawatir, karena saat itu Chasma sudah berulang kali menelepon Verli. Karena tim akustik belum tiba, akhirnya gue memutuskan untuk menghafal lagu yang nantinya akan gue nyanyiin buat Chasma. Karena gue ingin Chasma bahagia dengan apa yang sudah gue lakukan saat ini. Cik, gue senang banget pas tahu tim akustik datang. Tapi gue bingung ketika dia bilang gitarisnya belum datang dan gak bisa hadir saat itu. Apa gitar? Jangan bisa main gitar siapa? Dikarenakan gitaris dari tim akustik terlambat datang, akhirnya kami pun harus menunjuk salah satu dari tim untuk meniringi Verli latihan vokal. Ya lu lah main gitar lah, tunjukkan dong skill lu sebagai, ha? Pep Romance. Tidak ingin membuang waktu, kami pun langsung mempersiapkan jalur audio untuk Chasma. Dikarenakan gitaris dari tim akustik terlambat. Tidak ingin mempersiapkan jalur audio untuk menikmati video. Tidak ingin mempersiapkan jalur audio untuk menikmati video. Memang ternyata nyanyi bareng diiringin sama band itu gak gampang. Butuh latihan khusus juga. Karena saat itu gue juga grogi, jadi banyak nada yang gak masuk dan juga lupa-lupa lirik. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku ternyata mereka ini gak bisa konsentrasi. Karena suara mereka bersautan dengan pihak venue yang saat itu juga sedang melakukan show. Iya, nunggu. Masih berisik. Jadi agak susah. Proses latihan ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ditambah salah satu tim melamar yang menggantikan posisi basis tidak bisa mengikuti irama alat musik lainnya. Sebenernya udah lama gak main gitar, tiba-tiba diminta tim untuk mengiringin firin latihan. Disitu agak kesulitan sih. Akhirnya saya coba untuk ganti posisi megang bass, tapi malah membuat latihan malah tak berkacau. Bahkan mengganti salah satu tim melamar yang lain juga tidak memencahkan masalah. Ternyata gitaris dari tim akustik ini benar-benar tidak datang di hari eksekusi. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat serius buat kami pada saat ini. Dengan terburu-buru, salah satu tim melamar dan Verli menyatukan persepsi akan perubahan rute perjalanan Verli.